berapa menit engkau perlukan untuk mandi berapa menit engkau perlukan untuk makan itu harus dihitungkan semua, diperhitungkan kalau benar-benar menurut ilmu, ini harus split arkan yang sering kali kita bahas dalam ilmu tasawuf namanya arkanul tariq empat itu dan itu adalah penting juga untuk penuntut ilmu apa? qillatul ta'am wa qillatul kalam wa qillatul manam wa a'tizalul anam makannya sedikit ngomongnya sedikit tidurnya sedikit dan pergaulannya juga sedikit empat rukun kalau mau menjadi sukses dalam menuntut ilmu pertama, harus makannya sedikit ala kadernya aja makan yang sekiranya engkau bisa untuk tahan sampai makannya akan datang begitu karena kalau kenyang, bakal ngantuk makan seperlunya tapi lain-lain lah lain-lain pasti kalau makannya orang yang ini cukup 5 suap ini 10-10 suap lain-lain porsinya tergantung porsi masing-masing tapi jangan banyak-banyak makannya ya kawan satu, makannya harus sedikit penuntut ilmu yang yang hobinya makan ke warung dia makan dia makan itu penasaran sama ini sama itu itu bukan penuntut ilmu begitu nyasar berarti nyasar dia kesini kuliner tenang ya kawan akan datang waktunya ketika engkau sudah menjadi alim nanti akan disodorkan ke hadapanmu semua makanan yang lezat-lezat tapi setelah kau menjadi alim tapi kalau dari awal kita mencari yang kayak gitu gak bakal datang kayak gitu itulah dunia dicari gak datang kita kabur dia nyari kita begitulah dunia kita ceritakan kemarin dari imam al-habib Muhammad bin Abdullah haddar ketika beliau menimba ilmu di ribau itu kalau bulan puasa beliau bilang kalau untuk buka puasa sebelum maghrib beliau masak itu tuh nasi pakai air sudah didiamin pakai kayu bakar udah langsung beliau belajar habis sholat maghrib sholat tasbih beliau buka puasa itu makan nasi itu nasi pakai apa lauknya pakai apa itu gak lauknya pakai jeruk nipis itu toh lauknya nasi pakai jeruk nipis barang-barang lagi makannya cuma itu makanannya sampai besok sahur dikit cuma makan berapa biji kurma beliau berkata setelah beliau menjadi seorang ulamat yang tenar al-habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar ini mertuanya al-habib Zain bin Sumayat dan mertuanya al-habib Umar juga beliau ini ketika beliau di akhir umurnya di kota Mekah dan disajikan di hadapannya makanan yang lezat-lezat beliau berkata kepada anak-anaknya wahai anak-anakku Masya Allah beliau mengenang hari-harinya di rubat terim sungguh katanya nasi yang pakai jeruk nipis itu itu sampai sekarang rasanya di mulutku nikmat banget lebih nikmat daripada yang kalian sajikan sekarang ini macam-macam ini itu rasanya sampai sekarang masih ada nikmat nikmat dulu keti mondok apa namanya nasi pakai tomat pakai cabai kadang-kadang cuma itu lauknya masih liwat dulunya itu pakai ikan teri itu kenikmatannya sampai sekarang di mulut kalau ini pernah makan di tempat-tempat yang mewah itu lebih nikmat masa-masa kita belajar itu makan-makanannya lebih nikmat padahal sangat sederhana memang kayak gitu pelajar ilmu satu makannya dikit yang kedua ngomongnya dikit jangan banyak berbicara kalau bahasa gaul ini jangan banyak majelas pelajar ilmu jangan banyak majelas pelajar ilmu harus banyak baca jangan banyak ngomong gitu banyak-banyakin baca isi dulu isi dari mata isi dari telinga ngeluarin jangan jangan banyak-banyak keluar ini ngomong artinya bahagian penuhilah isi dulu dengan belajar yang banyak wabah ikhwan ketika orang banyak ngomong banyak bercanda itu tingkat fokusnya berkurang tingkat tingkat pemahamannya juga berkurang pasti semakin dia banyak diam maka semakin tinggi tingkat wala pikirnya tingkat berfikirnya itu mendukung tingkat pemahaman ikhwan ini yang kedua yang ketiga gillatul manam tidurnya juga sedikit harus penuntut ilmu harus lain dari orang-orang yang biasa kalau orang biasa tidur 8 jam maka antum harus lebih lebih dikit nah begitu dan harus kita mempunyai target walaupun sekarang contohnya kita tidur 8 jam sehari kita harus punya target ini harus dikikis tapi cara mengkikisnya pelan-pelan jangan sampai wah harus begadang sehari 2 hari oh kagak gak kayak gitu biasanya besoknya langsung kau pelan-pelan mengkikisnya harus ditentukan jam tidur dan jam bangun jam 11 tidur contohnya jam 3 jam bangun tidur siang jam 11 sampai jam 12 contohnya itu harus dikikis hari ini anak tidur jam 11 sebulan kemudian jam 11 lewat 3 menit dan terus sampai itu sebulan 2 bulan sekiranya kita gak merasa capek 3 bulan kemudian sebelas lewat 5 menit cara mengkikisnya gitu per 3 menit per 5 menit dan sehingga jasad ini tidak merasa capek coba coba bayangkan setahun kemudian yang tadinya inti tidur jam 11 tidur jam 12 dengan kadar yang sama fit yang sama sekian tahun kemudian inti bisa tidur cuma 2 jam dalam sehari dengan kadar yang sama yang seperti inti dapatkan 8 jam inti akan dapatkan 2 jam begitu itu pernah kita coba ya ikhwan 2 jam sehari tidur 1 per 4 jam di siang hari dan 1 jam 45 menit di malam hari ya kayak gitu sepersis yang kita tidur 8 jam itu adalah daya yang sama kita dapatkan dalam 2 jam itu tapi dengan tadaruj dengan perlahan-lahan sekian tahun penuhnya diceritakan dari Imam Al-Habib Muhammad Al-Haddar beliau di akhir hayatnya itu cukup tidur hanya sekedar hafawat begini sahaja begitu cukup beberapa detik sahaja cukup untuk seharian ditanya sama murid-muridnya Masya Allah ini keramat ini bukan keramat inilah mujahadah sekian 10 tahun kalau setiap 2 bulan dikikis 3 menit kalikan 40 tahun kemudian bagaimana begitu bisa tidur 51 menit dan persis seperti 8 jam tenaganya begitu ikhwan dan memang nikmat ikhwan nikmat kalau kita bisa bergadang dalam kebaikan dengan cara mengikis yang betul maka itu adalah nikmat Imam Syafi'i berkata dinisbatkan abiat ini ke Imam Syafi'i tapi banyak lagi yang menisbatkan ke Imam Az-Zamakhshari beliau berkata beliau berkata ketika aku bergadang untuk mengkaji ilmu bermalam dengan ilmu itu lebih nikmat daripada aku bermalam dengan seorang kekasih katanya ketika aku bergoyang-goyang dalam kebingungan memikirkan masalah itu goyang-goyangan badanku lebih aku rasakan nikmatnya daripada apa daripada goyang-goyangan ketika mendengarkan musik beliau berkata ketika aku menepuk nepuk kitabku demi membersihkannya dari debu kitab itu kan ya dibersihin dari kitab dibersihin dari dari debu tepukan kitab itu lebih aku rasakan indahnya daripada tepukan orang main rebana orang main rebana kan asyik tuh asyik tanyain tuh enak gak kita sih lihatnya mereka kesakitan tangannya mereka enak kalau keenakan kata Imam Syafi'i ketika aku menepuk kitab-kitabku demi membersihkannya dari debu tepukan itu aku rasakan indah dan lezat lebih enak daripada nepuk-nepuk rebana kata Imam Syafi'i yang terakhir jangan banyak bergaul jangan banyak kenalan kalau mau kenalan kenalanlah sama kitab kalau mau berteman bertemanlah dengan kitab kalau mau khaluat khaluat di maktabah itu sekarang waktunya jangan banyak punya teman wahai kata itu kunci yang penting ikhwan maka Imam Muhammad bin Abdullah Haddar dalam ketika beliau masa belajar di Rabat Tarim itu 4 tahun beliau lalui dan cuma ada beberapa orang sahaja yang beliau kenal yang lain cuma kenal muka kenal nama akrab enggak gitu pas ditanya ada berapa jendela di kamarmu di kamarmu ada berapa jendela enggak tahu karena beliau enggak melatihkan sekarang kita duduk di sini kita langsung ada 4 tiang sekarang di sini ketika beliau ditanya ada berapa tiang di Musolla Rabat Tarim enggak tahu berapa tiang padahal 4 tahun di situ enggak pernah mikir ke situ karena fokus dengan ilmu sahaja ya ikhwan yang terakhir engkau harus pelit dengan waktumu pelajar ilmu itu pelit dengan waktunya enggak rela dia mengorbankan waktunya untuk dibuang-buang di kedai atau di di mana di warung enggak itu bukan tempatmu tempatmu itu di kita waktu itu mahal dan waktu adalah modalmu waktu penting kita bisa hitung dulu kita menghitung bagaimana hitung berapa menit engkau perlukan untuk mandi berapa menit engkau perlukan untuk makan itu harus dihitung semua diperhitungkan kalau benar-benar menurut ilmu ini harus split berapa menit yang ini butuhkan untuk ini untuk itu itu harus dihitung semua jangan lebih kalau bisa tapi dengan kadar yang secukupnya wahagadah yang pas hitung ketika engkau pergi dari kamar ke masjid ke mushollah berapa menit hitung dari waktu azan sampai komat berapa menit itu kalau nanti kaliin bisa jadi berapa jam itu bisa kosong waktu yang engkau lalui berjalan dari depan kamarmu menuju mushollah hitung dua menit contohnya ini berapa kali jalan-jalan dari sini ke situ dua belas menit contohnya dua belas kali dua sama dengan dua puluh empat berarti hampir ada setengah jam itu nanti bisa ngapal alfiah di situ lima bait bisa ya ikhwan padahal itu waktu yang terbuang-buang sayang sekali terbuang-buang waktu antara azan dan komat itu berapa menit kaliin empat atau kali lima bisa nanti buat merojaan apa di situ mengkaji kita wahagadah dan banyak-banyak baca pelajar ilmu harus demen baca banyak-banyak baca ya ikhwan baca sebanyak-banyaknya juga yang punya rezeki banyak-banyak beli kitab dan jangan takut miskin ini mujarab kalau inti mau dapat rezeki yang banyak maka banyak-banyak beli kitab tidaklah ada harta yang kau infakkan untuk membeli kitab melainkan Allah akan gantikan double-double dan selamat menikmati